Halo everyone, this is GenesisNet. Di video kali ini saya akan memperbaiki Android TV Box Akari X512 yang stuck di menu recovery, yang diakibatkan gagal update OTA. Untuk cara memperbaikinya cukup menggunakan microSD, dan disini saya sudah siapkan 2 file original firmware OTA, Android 9 dan Android 10. Teman-teman juga bisa download file OTA ini di deskripsi video. Perlu diperhatikan juga jika teman-teman tetap menggunakan Android 9, setelah downgrade melalui OTA, teman-teman harus flash lagi menggunakan custom ROM Android 9 anti-upgrade. Jika teman-teman akan menggunakan Android 10, maka setelah downgrade, upgrade lagi TV Box-nya melalui OTA di menu recovery ini. Langsung aja kita ke video tutorialnya. Kopi 2 file original firmware OTA Android 9 dan Android 10 ke microSD. Eject microSD dan masukkan ke port microSD di TV Box Akari X512. Pilih wipe data dan factory reset terlebih dahulu. Lalu, pilih apply update from SD card. Lalu, pilih OTA Android 9. Proses downgrade akan otomatis berjalan, tunggu sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Untuk upgrade ke Android 10 melalui OTA recovery, kita perlu cabut adapter dan masuk ke menu recovery. Dengan cara tekan dan tahan nomor reset, lalu colokin adapternya lagi. Setelah masuk ke menu recovery, pilih wipe data dan factory reset lagi. Kemudian, pilih apply update from external. Pilih update from SD card. Kemudian, pilih OTA Android 10. Maka, proses upgrade ke Android 10 akan otomatis berjalan. Terima kasih telah menonton! Proses upgrade OTA original firmware Akari X512 sudah selesai. Dan TV Box akan otomatis booting sampai ke menu setting. Tinggal kita setting saja sampai ke home screen. Terima kasih telah menonton! 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 Pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!